Hai teman-teman jumpa lagi bersama kita di finalas ya kali ini kita bersama Pak D ya sedang membuat atau mod ini sudah dari kemarin kita membuat cuman tidak kita review ya ini membuat alat terimpil jagung seadanya atau seminimal mungkin kita menggunakan untuk untuk rangka menggunakan rangka serit padi ya ini masih ada kipasnya dan ada kemungkinan nanti apabila membutuhkan eh apa untuk pembersihan itu kita juga bisa menggunakan kipasnya untuk pembersihan atau penganginan ya kita menggunakan kayu-kayu sisa sisa-sisa yang ada di pelengkel dan ini juga sudah cuman sisa dari lengsel jendela dan ini menggunakan melamin cuman untuk pendorong jagungnya pendorong nanti ketika sudah jatuh dan disini ada lubang untuk keluar ya jadi ini kita review untuk rangkanya dulu ya ini kita menggunakan kayu dan penutupnya juga untuk atasnya kita kasih baut agak banyak ya teman-teman untuk mempermudah perimpilan jagungnya dan nanti penggunaan kita tutup seperti ini nah ini nanti bisa juga dikasih karet untuk penahan ya biar tidak naik-naik turun gitu atau berubah posisi dan ini memang full menggunakan kayu untuk rangka luar atau kerodongnya dan sini sini ada kayunya nanti di sini juga ada kayu temen-temen untuk menahan jagungnya dan kali ini untuk untuk tengahnya kita menggunakan besi 16 mili dan menggunakan pulih besi ya ini kita cuman menggunakan laker angkong di dunia kita menggunakan laker angkong dan ini juga menggunakan besi bekas teman-teman pipa bekas untuk ketebalan monggo sih enggak enggak bermasalah berapapun boleh dan untuk penutupnya kita juga menggunakan besi semua kita menggunakan besi dan ini semua memang benar-benar menggunakan barang yang ada yang ada di tempat kita ya atau bisa dikatakan barang bekas yang berfungsi dan ini kita juga menggunakan besi 6 mili juga besi sisa ya mungkin teman-teman bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah atau yang ada di tempat rosok ini cari di tempat rosok semua sebenarnya ada Oke langsung kita las dulu ya untuk as tengahnya atau untuk perimpilnya paling pokok di ini ya teman-teman kita menggunakan besi yang bekas tadi ya kali ini kita buat atau kita pengelasannya seperti ini ke arah yang maju ya tapi nanti biar untuk keluarnya luarnya janggel itu bisa keluar dengan sempurna namun apabila nanti dikeluarnya lewat pintu corong maju itu enggak masalah yang yang penting jagungnya utuh dan bisa bersih teman-teman ya 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 langsung kita ke belas ya 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 Hai telis ya teman-teman faded setelah kita penuhi dengan class ya ini adalah hasilnya jadi ini kita penuhelas dikarenakan takutnya nanti apabila tidak banyak edasnya karena bisa lepas ya teman-teman Police atau Ini dan pasti akan merusak box nah seperti ini ini sudah cukup kuat meskipun ini kita menggunakan bekas pipa bekas namun ini pipanya tebal ya ini biar lebih bisa tidak dibersihkan biar nanti bisa untuk mengudahkan perindahan jagung langsung kita pasang ya teman-teman setelah tadi kita alas dan ini sudah jadi ya untuk alatnya sini kita kasih pengganjal memakai kayu sini pengganjal jadi nanti ini sudah kita kasih corong ya teman-teman nanti jagung dimasukkan lalu akan berjalan ke sana dan akan termakan oleh besi lapan ini dan akan keluar melewat sana atau kalau enggak silahkan mau keluar lewat mana saja juga boleh oke langsung saja kita nyalakan ya teman-teman untuk alatnya suhunya datang ini teman-teman masukkan seperti ini ya teman-teman dan ini hasilnya keluar oke oke ya mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk pembuatan perimpil jagung seadanya mungkin bila teman-teman ingin memiliki sebuah perimpil jagung bisa langsung datang ke tempat kita dan mungkin bisa langsung untuk pembuatannya memakai bahan apa saja kita akan melayani ya teman-teman jangan lupa untuk selalu tonton terus channel kita dan kita tunggu untuk subscribe-nya terima kasih